Fasih, fikih amat salih, cerdas dan mendidik, belajar lebih asik, terkemas dalam bentuk yang atraktif dan tentunya sesuai dengan Al-Quran dan hadith Fasih Ih, keluar kamar mandi kok celananya pada basah gitu, awas tadi semua, loh kamu kok disini lagi, hehehe, iya buat nasihat yang nantum, buat nasihat yang lebih lengkap lagi, simak video berikut ini tentang adat di kamar mandi Waalaikumsalam Warahmatullah Tadi si Asfar pas di kamar mandi, ya nyenggol aku, abis itu pas keluar kamar mandi berantakan Ustaz Berantakan gimana maksudnya? Gak bisa dijaga najisnya Ustaz Oh, benarkah Asfar? Enggak Enggak Jadi gini ya, berkenaan dengan masalah amalan kita di kamar mandi, di dalam Islam itu ada adab-adabnya Nah, ya, ada adab yang harus kita laksanakan, ya Emang apa sih Ustaz adab masuk kamar mandi? Ya, jadi begini ya, anak-anak sekalian, bosannya Adab masuk kamar mandi, diantaranya yang pertama, sebelum memasuki kamar mandi, kita disunahkan untuk membaca doa dulu, gitu ya Jadi jangan langsung masuk begitu Emang kenapa harus baca doa sih Ustaz? Oh, yang pertama, Nabi mengajarkan kita Berarti itu adalah sunnah Nabi, dan itu sudah berpahala bagi kita sebagai orang Islam Kemudian yang kedua, dalam rangka melindungi diri kita Sebab Nabi memberitahu bahwasannya kamar mandi itu adalah tempatnya genderu Tempatnya setan, laki-laki, dan perempuan Makanya isi doanya, kita membaca bismillah dulu Untuk bisa menghalangi pandangan setan dan aurat kita saat kita buka aurat Kemudian kita masuk baca doa Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan, laki-laki, dan perempuan Berarti disitu memang tempatnya setan, laki-laki, dan perempuan Dan yang terakhir, yang ketiga, paling tidak Alasannya dikarenakan untuk mewujudkan kesyukuran kita Karena betapa banyak, coba ya Orang yang sulit buang air besar Benar nggak? Sulit buang air kecil Nah, dengan adanya kita masuk kamar mandi Itu adalah dalam rekam memujudkan kesyukuran Lalu, apa saja adab di dalam kamar-kamar mandi Ustaz? Ya, baik Setelah kita masuk kamar mandi, disitu juga ada adabnya Ya, diantaranya adabnya adalah Kita ketika masuk ke kamar mandi harus tahu Bahwasannya ini adalah tempat najis Kamar mandi itu lantainya, lantai kamar mandinya najis Kemudian tembok yang di bawah itu juga najis Maka kalau sudah tahu najis, maka kita harus hindari itu terkena kita Yang kedua, adabnya adalah Kita harus benar-benar ketika ingin membuka celana Itu harus mensucikan dulu kaki kita Ya, karena ini adalah ketika memasuki kamar mandi Kita mau masuk ke tempat najis Nah, ketika kita masuk ke tempat najis Maka kaki kita jadi najis atau tidak? Najis Najis Nah, supaya nanti celana kita tidak terkena najis Kaki kita disiram dulu Baru saat itu buka celana Ya Kemudian setelah itu Buang air besar atau kecil Saat istinja Istinja atau mahananya apa? Sebok dengan air Sebok dengan air Itu harus dengan menggunakan tangan kanan apa kiri? Tangan kiri Nah, saat itu harus kita benar-benar hindari najisnya Ya, saat itu harus kita dihindari najisnya Agar tidak terpercik dan tidak terkena kita Selana kita dan juga tidak terkena kaki kita Lalu apa saja tipsnya Ustaz? Tips untuk terhindar dari najis Seperti tadi Ustaz bilang Ketika masuk kamar mandi Kita cuci-cuci kaki dulu Setelah cuci kaki Maka saat itu silakan kita buka selana kita Atau kalau bagi perempuan buka roknya Ya, kemudian setelah itu Setelah pipis Ini juga harus tahu Ya, pipis ini benar-benar harus pada lubangnya Lubang WC-nya Kemudian setelah itu disiram Kemudian disiram kemaluannya Sampai suci Kemudian setelah itu sebelum memakai selana lagi Maka saat itu kita cuci kaki dulu lagi Ya, sebab saat itu air kun menggenang gitu Air najis gitu ya Nah, setelah itu kita cuci kaki lagi Habis itu baru kita memakai selana lagi Insya Allah dengan demikian itu Kita akan terhindar dari najis Ya, demikian Lalu apalagi adab-adab di kamar Di dalam kamar teman Yustad Ya, ada-ada lagi sebenarnya Yaitu ketika buang air besar atau kecil Kita tidak boleh berbicara Ya, gak boleh berbicara Karena Nabi SAW dulu pas lagi pipis Itu ada orang yang salam Ke Nabi Kemudian Nabi tidak menjawabnya Menjawab salam hukumnya wajib apa sunnah? Wajib Tapi ketika Nabi tidak menjawabnya padahal itu wajib Berarti menunjukkan tidak boleh berbicara Seperti itu Jadi gak boleh Nanti pas lagi buang air besar atau kecil Kita ngomong ya Dengan ngomong apapun gitu ya Kecuali kalau memang darurat Harus ngomong saat itu Dan gak bisa ditunda Nah, maka baru saat itu boleh Kalau ketika lagi mandi, Stad? Kalau lagi mandi berarti Tidak buang air besar kecil Maka tidak ada larangannya Tapi juga tidak pantas bagi kita Untuk nyanyi-nyanyi Tuh, gak boleh ya Atau juga baca Quran Jangan ya disitu ya Nah, seperti itu Jadi boleh Jadi tidak dilarang lagi Karena sudah tidak buang air besar atau kecil Berarti larangannya ketika kapan? Ketika buang hajat saja Kalau ada keluar kamar mandi Gimana ya, Stad? Jadi ada keluar kamar mandi Sebelum keluar kamar mandi Kita harus siram dulu kaki kita Agar kaki kita keluar itu Dalam keadaan tidak membawa najis Dari dalam keluar Apalagi sebagian masjid Itu kamar mandinya mepet Dengan masjid Itu kamar mandinya mepet kan? Ada gitu ya Makanya sebelum keluar Itu apa yang harus kita lakukan Siram dulu kakinya Supaya suci Ya, lantainya Kaki kita kemudian keluar Tidak membawa najis Ya Kemudian setelah itu tentu saja Setelah keluar dari kamar mandi Kita berdoa kepada Allah Apa doanya? Gufranaka Ini sunnah dari Nabi Yang Mulia S.A.W Yang artinya adalah Aku mohon ampunanmu ya Allah Ya Aku mohon ampunanmu Dan itu ringan sekali diucapkan Tapi sering kita meninggalkannya Ya, seperti itu Baik pemirsa IHBS TV Yang dirahmati oleh Allah Demikianlah Adab-adab Atau sebagian adab-adab Yang ada di kamar mandi Yang selayaknya dilakukan oleh Setiap muslim dan muslimah Apabila dia berada di kamar mandi Semoga Allah memberikan kita taufik Untuk bisa mengamalkan adab-adab Islam yang mulia Untuk bisa mengetahui adab-adab Islam yang lain lagi Saksikanlah adab-adab Kajian Fasih Yang ada di IHBS TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Fasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!